musik sebenarnya saya melihat anak bekerja yang kasihan ya gimana mas ya mau sekolah kan gak ada biaya gitu ya terus saya kerja kalau bicara masalah PRT anak salah satu penyebabnya adalah kemiskinan jadi anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah orang tuanya tidak mampu itu yang mengakibatkan sehingga anak itu harus mencari penghasilan sendiri salah satunya adalah menjadi pembantu rumah tangga maupun bekerja di perusahaan-perusahaan formal saya bekerja mulai dari umur 14 tahun saya dulu pernah kerja di depot di saplon terus di pabrik juga pernah terus yang terakhir saya bekerja di sebuah perumahan jadi PRT anak saya bekerja mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore 8 jam saya kerja gaji saya 500 ribu per bulan PRT anak itu juga menjadi bagian dari bentuk-bentuk kerjaan terburuk anak yang harus dihapuskan kenapa? karena tempat kerjanya yang juga berisolasi susah untuk berintraksi dengan dunia luar dan kita juga tahu banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada PRT pada umumnya dan apalagi anak-anak saya kira bicara tindakan hukum atau penegakan hukum kita tahu di Indonesia ada beberapa regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang bagaimana perlindungan anak bahkan juga ada undang-undang penghabusan segala bentuk pekerjaan terburuk anak tetapi sejauh pengamatan kami implementasinya masih lemah nah ini yang sampai saat ini belum ada tindakan hukum pada anak-anak yang terpaksa bekerja sekalipun masuk kategori pekerjaan terburuk kecuali pada kasus-kasus anak tersebut mengalami tindakan kekerasan eksploitasi ataupun trafficking perasaan saya jadi PRT gimana ya ya gak enak gitu majikan saya sih agak keras sama saya gitu dan juga jangan dikasih makan soalnya sayang strategi dari LPKP sendiri ketika kita juga punya komitmen untuk mengurangi pekerja anak bahkan menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk anak diantaranya adalah anak-anak yang bekerja menjadi pekerja rumah tangga ada beberapa strategi jadi kami juga menjangkau kepada anak-anaknya sendiri dengan memberikan bekal pengetahuan-pengetahuan soft skill misalnya tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar mereka bagaimana mereka punya cita-cita dan kemudian bisa membreakdown menjadi perencanaan masa depan mereka di sisi lain ada kegiatan yang sifatnya rekreatif jadi kita ada kegiatan-kegiatan musik ada seni drama termasuk juga anak-anak yang memang tidak mau mengambil pendidikan kestaraan kita fasilitasi dalam bentuk vocational training diantaranya ada pelatihan membatik pelatihan membuat kerajinan tangan kemudian perbengkelan komputer gitu ya itu bagian-bagian dari upaya kita supaya anak-anak ketika dia punya bekal keterampilan dia tidak lagi menjadi pekerja rumah tangga anak yang masuk kategori pekerjaan terburuk jadi sebenarnya kita fokusnya menangani anak-anak tetapi karena ternyata persoalan-persoalan pembunuhan hak anak itu diakibatkan oleh kondisi ekonomi keluarganya akhirnya keluarga juga menjadi bagian yang harus ditangani oleh LPKP di dalam menangani keluarga dari anak-anak yang menjadi sasaran utama kita itu kita bentuk kelompok-kelompok usaha dan juga kita pengembangan modal bagaimana kelompok-kelompok yang kita tampingi itu bisa punya modal untuk mengembangkan usahanya itu yang kemudian kita kembangkan di luar itu agar para kelompok sasaran marginal itu juga bisa mendapatkan akses layanan publik kita juga melakukan advokasi-advokasi kebijakan bagaimana juga mendorong agar pemerintah daerah itu punya perda yang bisa memberikan pelindungan pada perempuan dan anak bagaimana juga kemudian kita mendorong ada alokasi anggaran yang bisa diakses oleh kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kita harapan kami di wilayah malang raya baik di kota malang kabupaten malang dan kota batu tidak ada lagi anak-anak yang bekerja apalagi menjadi pekerja rumah tangga anak dan juga kemudian pemerintah memberikan satu upaya perlindungan pemenuhan kepada anak-anak yang dan seandainya orang tuanya tidak mampu memenuhi maka pemerintah harus ambil bagian yang lebih besar sepertinya bencana yang mempererak kita bila kita yakini akan buruknya dendam dan permusuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati